Intro Assalamualaikum sahabat cerdas Setiap benda dan makhluk hidup memiliki partikel penyusun Apa saja partikel penyusun benda dan makhluk hidup? Yuk kita cari tahu Halo sahabat cerdas Bersama saya Bu Neni Pada video kali ini kita akan belajar tentang Partikel penyusun benda dan makhluk hidup Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut Tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup Saya mau bertengah terlebih dahulu nih Sahabat cerdas, apakah setiap benda dan makhluk hidup Tersusun atas partikel penyusun tidak ya? Apa yang akan terjadi jika partikel penyusun itu Ada yang kurang atau tidak lengkap? Sama halnya dengan rumah Bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah? Tentu saja harus ada pasir Semen, batu batah, dan sebagainya Jika bahan-bahan tersebut tidak ada Maka tidak akan terbentuk sebuah rumah Sama halnya dengan benda dan makhluk hidup Jika tidak ada partikel penyusun Maka benda dan makhluk hidup juga tidak dapat terbentuk Sahabat cerdas, setiap benda dan makhluk hidup Tersusun atas molekul-molekul Molekul itu tersusun atas partikel Yang dinamakan dengan atom Setiap benda dan makhluk hidup yang ada di dunia ini Seperti rumah, bola, dan mobil Semua benda tersebut terdiri dari partikel penyusun Yang disebut dengan atom Bagaimanakah struktur dari atom? Atom memiliki bentuk seperti bola Terdiri dari inti atom dan kulit atom Pada inti atom terdapat proton atau muatan positif Dan neutron atau muatan netral Pada kulit atom terdapat elektron atau muatan negatif Coba perhatikan lambang ini Lambang tersebut merupakan lambang unsur talium Dengan nomor masa 39 dan nomor atom 19 Nomor atom sama dengan jumlah proton Yaitu 19 Sedangkan nomor masa sama dengan jumlah proton dan neutron Yaitu 39 Perkembangan model atom Teori atom Dalton Menurut Dalton, atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi Model atom Dalton hanya berbentuk bulat Teori atom Thomson Menurut Thomson, atom bermuatan positif dengan adanya elektron yang bermuatan negatif di sekelilingnya Model atom Thomson Model atom Thomson Seperti Teori atom Rutherford Menurut Rutherford, atom mempunyai inti yang merupakan pusat massa yang kemudian dinamakan nukleus dengan dikelilingi awan elektron bermuatan negatif Teori atom modern Tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan Yang boleh ditentukan adalah keboleh jadian menentukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom Kesimpulannya, atom mengalami perkembangan yang sangat lama Mulai dari teori yang awal hingga sekarang masih terus dilakukan penelitian Karena teorinya yang sangat kompleks Bagaimana sahabat cerdas? Menarik bukan materi pembelajaran kita kali ini? Sekarang kalian sudah tahu bukan? Bahwa setiap benda dan makhluk hidup tersusun atas partikel yang dinamakan dengan atom Nah, untuk mengembangkan pengetahuan kalian Sahabat cerdas bisa mengerjakan latihan soal tentang materi ini Linknya ada pada kolom deskripsi ya Terima kasih telah menonton!